5, 4, 3, 2, 1 Saya pernah membahas tentang investasi yaitu raksadana ya Di video ini dan saya berjanji untuk mengupas atau membicarakan tentang saham Jadi dari pengertian sendiri apa itu saham Saham adalah sebuah surat kepemilikan suatu perusahaan Itu namanya saham Dan kenapa saham bisa diperjual belikan Karena suatu perusahaan itu membutuhkan yang namanya modal atau uang Dan sebagainya untuk perkembangan perusahaan itu sendiri Makanya suatu perusahaan itu mengeluarkan EPO Dimana saham itu bisa dimiliki oleh kalangan publik Dan kenapa saham itu bisa naik turun gitu kan Jadi saham itu kenapa bisa naik turun itu tergantung individu atau per orangnya gitu Jadi ada yang mungkin berpikir untuk investasi di suatu saham dan dia itu nge-haul atau melawan saham tersebut dan akan menjual ketika saham itu naik Dan ada juga yang mungkin berinvestasi dalam jalan pendek Dia ketika saham itu naik sedikit pun dia menjual Maka dipergerakan jual beli itu akan mempengaruhi pergerakan naik turunnya suatu saham Kurang lebihnya seperti itu Dan kenapa saham harganya mungkin cukup relatif ya Ibaratnya padahal suatu perusahaan itu kan besar gitu kan Karena suatu saham itu yang dikeluarkan perusahaan itu agar bisa dimiliki publik Dia mengeluarkan itu dari berapa lembar gitu Seumpama suatu perusahaan itu harganya mungkin 3 miliar gitu kan Jadi perusahaan itu mengeluarkan EPO itu dengan pembagian skala Itu kurang lebih dibagi berapa skala banding berapa gitu kan Dan disitu ibaratnya saham itu dengan untuk membeli itu dengan kapasitas itu per lot Jadi satu lot itu ada 100 lembar gitu Dan harga itu diperbandingkan dengan skala Mungkin 3 miliar itu dengan harga yang mungkin ada yang 300 ada 500 rupiah Itu dikalikan 100 untuk satu lot Dan dibagi 3 miliar dibagi berapa bisa menjadi 300 kurang lebihnya seperti itu Makanya bisa dimiliki oleh masyarakat Dan dimana keuntungan daripada investasi suatu saham itu mendapat dua kelebihan Yaitu yang pertama kapital gain Atau mungkin bisa dikatakan profit atau cuan Dan kedua yaitu dividend Apa itu kapital gain? Yaitu sebuah keuntungan Seandainya kita membeli suatu saham dengan harga 300 rupiah Dan suatu saat saham itu naik menjadi 500 kita menjualnya Berarti kita mempunyai keuntungan 200 rupiah Itu perlembarnya Itu namanya kapital gain Dan dividend itu apa? Dividend Dividend suatu perusahaan itu mempunyai lubah atau keuntungan Dan keuntungan itu akan dibagikan oleh kepemilikan saham Gitu Jadi mungkin kurang lebihnya 80% itu dibagikan oleh kepemilikan saham Karena apa? Karena saham itu surat kepemilikan perusahaan Menjadi bagian suatu perusahaan Makanya dia memiliki Harus mendapatkan labah juga di suatu perusahaan Pengertian dari saham dan dividend dan kapital gain Dan sekarang Bagaimana cara memiliki suatu saham atau membelinya Jadi kita seumpama ya Itu bank BRI Bank BRI kita Bagaimana caranya kita membeli saham bank BRI Apakah kita langsung ke bank BRI Langsung kita tanya pada trailer Atau mungkin pada karyawannya untuk membeli saham Itu tidak bisa Karena saham itu dikeluarkan oleh FBO Dan Dinaungi oleh BII Atau Bursa Efek Indonesia Dan dicatat oleh IHSG Atau Indeks Harga Saham Gabungan Jadi bukan di suatu perusahaannya Tapi ada pengelola sendiri Yaitu BII Atau Bursa Efek Indonesia Dan bagaimana cara membelinya Apakah kita ke BII atau mungkin ke IHSG Enggak Jadi disitu ada yang namanya Sekuritas Yaitu sekuritas itu suatu badan Atau mungkin Suatu badan yang mengelola Untuk membeli atau menjual suatu saham Atau mungkin juga broker gitu kan Jadi dia bisa kerjasama kepada emiten Atau mungkin badan perusahaan yang meluarkan saham tersebut Jadi kita harus mempunyai sekuritas Nah terus bagaimana caranya Yaitu kita membuka rekening saham Bisa dikatakan RDN Jadi rekening dana saham Setelah kita membuka rekening dana saham Dan kita bisa top up Atau mungkin memasukkan Dan ke rekening itu Agar kita bisa membeli suatu saham Dan biasanya sekuritas itu Mempunyai website Atau mungkin aplikasi Yang bisa untuk Diperjual belikan saham Dan Dan tapi Kalian harus tahu Uang kita Atau mungkin uang yang Di rekening dana saham Itu Tidak dikelola oleh sekuritas tersebut Tapi uang itu masuk kepada Atau mungkin Suatu badan yang Yang menaungi Ibaratnya menampung Suatu dana Untuk dimasukkan ke Saham Kurang lebihnya seperti itu Dari sekuritas itu Pelantara Terus bagaimana keuntungannya Nah keuntungan Daripada sekuritas itu Dengan fee Atau mungkin Dengan Apa ya Keuntungannya itu Untuk kita membeli Itu ada yang namanya Tambahan Tambahan uang Dan ketika menjual Itu ada namanya potongan Nah itu fee Daripada sekuritas Kurang lebih yang seperti itu Dan fee nya itu Setiap sekuritas itu Beda-beda Dari 0,7 Sampai 0,18 Itu untuk Beli dan ketika menjual Itu 0,20 Sampai 0,80 Persen Itu Ya Dan setelah kita Mendapatkan Rekening dana saham Kita akan diberikan Sebuah aplikasi Atau mungkin Website Untuk kita bisa Membeli suatu Saham Di perusahaan Kurang lebih Seperti itu Jadi keuntungan Saham itu Jadi bukan Investasi Bodong Gitu ya Mungkin Yang bisa Ditipu-tipu Atau mungkin Bisa dibawa Lari orang Karena Bursa efek Indonesia itu Dapat naungan Langsung Dari Pemerintah Yaitu Seperti OJK Gitu kan Jadi OJK itu Menanggi Bursa efek Indonesia OJK itu Singkatan dari Otoritas Dasar Keuangan Itu langsung Pemerintah Dan disitu Ada pasal-pasalnya Untuk masuk Ke Bursa efek Indonesia Jadi tidak Sembarangan Gitu ya Dan Investasi Kita Biasanya Itu masuk Juga Kedalam KSEI Dan ketika Kita mendapatkan Website Itu Kita akan Melihat Berapa Investasi Kita Berapa Uang kita Yang ada Di dalam Jadi Kita Tidak usah Takut Mungkin Untuk Uang kita Itu bagaimana Hilang Dan sebagainya Tapi kalian harus Tahu Mungkin Untuk Sekuritas-sekuritas Yang masuk Dalam Menanggungan OJK Dan KSEI Serta Masuk Juga di Bursa efek Indonesia Dan Sekarang Saya akan Membahas IHSG IHSG itu Indeks IHSG itu Indeks saham Indeks saham Warga gabungan Jadi Di suatu saham Itu Tergabung Dalam IHSG Dan IHSG itu Menanggungan Dari semua Bentuk Emiten Dari mungkin Kategori Yang Komoditas Perbankan Terus Konsumer Terus Dan Lain-lainnya Masuk Dalam IHSG Nah Ketika Harga IHSG itu Mungkin Menguat Maka Saham-saham Yang ada Dalamnya Pun Akan Naik Dan Ketika IHSG Turun Maka Otomatis Harga Saham-saham Gabungan Itu Juga Akan Menurun Mungkin Pengaruh Besarnya Itu Di Dalam Saham-saham Blue Jit Atau Perusahaan Perusahaan Besar Mungkin Seperti Banking BRI BNI BCA Terus Mandiri Dan Lain Sebagainya Dan Maksud Juga Dalam Mungkin Seperti Konsumer Sido Muncul Terus Ada Juga Indo Food Terus Mungkin Ada Juga Seperti Mungkin Di Komoditas Itu Seperti Adaro Dan Mungkin Apa Antam Terus Dan Lain-lainnya Gitu Mungkin Itu Saham-saham Budget Yang Mempengaruhi IHSG Dan Kalian Juga Harus Belajar Juga Tentang Pergerakan Suatu Saham Agar Bisa Kita Menganalisis Suatu Pergerakan Suatu Saham Itu Dan Ketika Kita Akan Membelinya Itu Tidak Abel Abel Gitu Mungkin Kita Tidak Harus Tahu Saham Apa Yang Harus Kita Beli Mungkin Agar Kita Bisa Mendebatkan Kapital Gen Atau Mungkin Keuntungan Dan Disini Mungkin Analisa Analisi Itu Ada Dua Gitu Dan Pertama Yaitu Analisa Fundamental Suatu Perusahaan Itu Dengan Membaca Karakter Suatu Perusahaan Di Dalamnya Termasuk Juga Laporan Keuangan Suatu Perusahaan Terus Kondisi Dan Mungkin Juga Itu Seperti Orang Di Dalamnya Mungkin Ada Manager Terus Sekretari Dan Sebagainya Orang Orang Di Dalamnya Itu Masuk Terlibat Dalam Hukum Tidak Itu Mungkin Analisa Fundamental Gitu Dan Yang Kedua Yaitu Analisa Teknikal Dan Analisa Teknikal Itu Mungkin Bisa Dipantau Dengan Pergerakan Lewat Chart Gitu Disitu Ada Namanya Kandelistic Gitu Dan Disitu Ada Mereka Mungkin Analisa Teknikal Ini Memakai Indikator Indikator Yang Bisa Memprediksi Harga Saham Kedepan Gitu Kan Harga Saham Kedepan Naik Atau Mungkin Turun Dan Disitu Banyak Indikator Teknikal Yang Bisa Dipakai Untuk Memprediksi Suatu Harga Suatu Saham Dan Mungkin Saham Atau mungkin Sekuritas Apa yang Saya Pakai Gitu Kan Dan Itu Mungkin Saya Akan Jelaskan Di Next Video Sebelumnya Mungkin Seperti Itu Dulu Pengertian Dari Saham Yang Saya Tahu Banyak Mungkin Youtuber Yang Membahas Tentang Saham Karena Saya Sudah Berjanji Untuk Memberikan Sebuah Pengalaman Saya Tentang Saham Kurang Lebih Seperti Karena Saya Juga Pemula Gitu Kan Tapi Alangkah Baiknya Karena Mungkin Di Negara Maju Pun Mereka Sudah Apa Ya Masuk Dalam Saham Itu Untuk Masyarakat Semuanya Gitu Kan Dan Kenapa Saya Mengajulkan Untuk Berinvest Di Saham Itu Mungkin Kalau Saya Dulu Gitu Di Kampung Itu Saya Kan Dari Bikurnya Orang Kampung Itu Jadi Saham Itu Memandang Suatu Bisnis Atau Mungkin Yang Jauh Untuk Kita Gapai Gitu Mungkin Itu Apa Saham Itu Bagi Orang Orang Kaya Mungkin Bagi Orang Orang Intelektual Bagi Orang Orang Yang Pendidikan Untuk Kita Saja Kita Tidak Tahu Tapi Sebetulnya Itu Hanya Rumor Itu Hanya Pemikiran Kita Sendiri Kalau Kita Bisa Mencari Tahu Kita Juga Bisa Ada Di Dalamnya Mungkin Tidak Seperti Investor Investor Yang Besar Tapi Setidaknya Kita Bisa Tahu Dan Kita Bisa Berinvest Daripada Investasi Yang Kita Tidak Tahu Apalagi Ini Juga Didukung Oleh Pemerintahan Agar Kita Bisa Berinvest Di saham Karena Di saham Pun Masuk Dalam Kas Negara Disitu Ada Pajak Juga Secara Tidak Langsung Kalau Seandainya Kita Berinvest Di saham Secara Tidak Langsung Kita Juga Membayar Pajak Di Suatu Negara Dan Negara Itu Punya Dana Kas Daripada Kita Untuk Berinvest Di saham Kurang Seperti itu Jadi kita Membantu Juga Untuk Negara Dan Mungkin Seperti itu Yang saya Tahu Kurang Lebihnya Saya Mereka Maaf Dan Silahkan Komen Bila Ada Mungkin Yang Salah Atau Mungkin Kalian Pengen Tahu Seperti Apa Untuk Next Video Selanjutnya Jadi Terima Kasih Sudah Menonton Dan Terus Semangat Untuk Para Youtuber Ya Ya Segitu Assalamualaikum Wb See you ph*** Terima Seis Assalamualaikum Se Terima Sub Everest